World Travel Market yang berlangsung di London, Inggris pada tanggal 3 hingga 6 November 2014 pada Pavilion Indonesia selain diikuti oleh 45 perusahaan yang bergerak di bidang promosi wisata di Indonesia, juga hadir pemerintah provinsi Papua Barat. Pada ajang World Travel Market di London, Inggris merupakan salah satu ajang yang terbaik dikarenakan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia kebanyakan berasal dari Eropa. Promosi yang dilakukan dari Kontingen Papua Barat yaitu mempromosikan Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Kaimana. Selain promosi juga dilaksanakan pentas seni berupa tarian dan juga lantunan lagu lalu Papua. Dino Kusnadi, salah satu perwakilan dari KBRI mengatakan kehadiran Kontingen Papua Barat dalam mengikuti World Travel Market memberikan nilai tambah yang sangat berharga. Di London menyambut baik sekali kehadiran tim kesenian dari Papua Barat untuk turut memeriahkan World Travel Market yang di London ini. Kehadiran tim kesenian dari Papua Barat ini itu justru memberikan nilai tambah yang sangat berharga di dalam acara ini karena dibandingkan dengan stand-stand yang lain, kehadiran dari tim Papua Barat ini menunjukkan keaneka ragaman Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dalam hal ini, partisipasi yang dihadiri itu sangat meyakinkan bagi kalangan pebisnis-pebisnis yang datang di acara World Travel Market. Meskipun pada hari ini yang datang itu adalah para pebisnis yang jumlahnya memang tidak banyak, tapi dari para pebisnis ini mereka bisa menyaksikan langsung. Tanpa kita bicara panjang-panjang mengeneka-neka ragaman, tapi mereka bisa melihat betapa kayanya alam Indonesia, betapa kayanya budaya kita, dan betapa kita juga menghormati budaya-budaya tersebut. Nah, kehadiran tim dari Papua Barat ini justru menggambarkan itu semua, kekayaan budaya kita, kekayaan aneka ragaman dari Sabang sampai Merauke yang mereka saksikan secara langsung. Inilah yang mereka melihat yang negara-negara lain itu tidak punya. Dengan demikian, kami berterima kasih. Direktur Promosi Pariwisata Luar Negeri sangat berterima kasih khususnya kepada pemerintah Provinsi Papua Barat yang dapat hadir di World Travel Market dengan menunjukkan kesenian yang menarik dan promosi keindahan alam yang luar biasa, sehingga dapat mendukung program pemerintah. Atas nama kebutuhan pariwisata, saya mencapai kemanasi atas dukungan dari tim bisnisnya, dari Provinsi Papua Barat, karena kunci pariwisata adalah keunikan. Dan Provinsi Papua Barat itu sangat memiliki keunikan dan keisi alam. Siapa yang tidak tahu raja empatnya, dan kami selalu pasang image-image raja empat. Kemudian juga terima kasih sekali lagi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah mengirimkan tim kesenian. Dan luar biasa penampilan mereka sangat profesional, menarik, dan interaktif. Jadi ini saya pikir cara yang bagus dalam promosi, karena akan terjadi engagement, pengalaman. Jadi tadi orang ikut menari, dan tadi Papua punya keunikan, jadi alamnya menarik, budayanya juga menarik. Ini saya kira modal yang kuat untuk mendatangkan wisatawan ke Provinsi Papua Barat. Dengan hadirnya budaya dari Sabang sampai Merauke di ajang World Travel Market, maka dunia dapat mengetahui bahwa betapa kayaknya Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.